Parfum manis, lo pasti akan suka banget sama ini. I believe ini ada kayak kelapaan gitu deh. I hope you get a sense of what I'm saying. Kenapa gue bikin video ini? Hi, hi! Welcome back to my YouTube channel. Jadi kalau teman-teman udah nonton video gue terakhir soal face scrub dan face moisturizer, di video itu gue bilang kalau gue lagi beli juga parfum-parfum lokal gitu ya, tapi gue lagi cobain. Nah, di video kali ini, seperti di judulnya, gue bakalan share ke kalian beberapa parfum lokal yang gue udah beli, yang akan gue review dari sisi aromanya gitu ya, dari wanginya, terus dari ketahanannya, longevity-nya, sama dari sisi harganya gitu. Dan of course, parfum-parfum yang akan gue review ini menurut gue worth buying, karena kalau nggak worth buying atau nggak bagus, itu nggak akan gue review gitu. Karena yang menurut gue nggak bagus belum tentu nggak bagus buat orang lain gitu kan, atau nggak wangi atau nggak enak buat orang lain gitu kan. Dan kalau teman-teman udah liat video-video gue sebelumnya, harusnya teman-teman udah ngeh kalau gue suka banget sama wangi-wangian gitu ya. Bahkan sebelum tidur gue selalu pakai parfum. Disclaimer, gue itu sukanya parfum yang manis gitu ya, gue pecinta parfum manis. Gue justru nggak gitu suka parfum cowok gitu ya, karena tendensinya parfum cowok tuh lebih strong, lebih nyegrak, dan gue nggak gitu suka bau parfum yang terlalu strong gitu loh. Jadi gue lebih suka yang manis, yang lebih samar-samar, tipis-tipis gitu lah bawangnya. So yeah, let's get into it. Nah, parfum lokal pertama yang gue akan review adalah Calf. Ini yang varian Revered Oud. Ini tuh EDT. Dari namanya harusnya udah kebayang lah ya, wanginya seperti apa gitu. Revered kan artinya dihormati gitu kan, sementara Oud tuh wangi-wangian yang biasanya dipakai di parfum timur tengah gitu, parfum-parfum Arab gitu ya, yang wanginya strong banget dan bold gitu. Karena ada Oud-nya ini, jadi wanginya tuh moody, musky, dan lebih cocok untuk dipakai di event-event formal. Tapi walaupun dia berat dan musky, baunya tapi gue tetap suka gitu, karena dia ternyata setelah gue baca-baca, dia ada vanilanya gitu, which is manis kan. Nah, yang gue amaze banget dari Calf ini adalah ketahanannya. Longevity-nya tuh bisa lebih dari 8 jam gitu loh. Padahal ini tuh EDT gitu ya, harusnya tuh EDT nggak gitu tahan lama gitu. Dan yang lebih membangongkan adalah harganya cuma Rp75.000. Untuk parfum seunik ini, ketahanannya sepanjang ini, dan juga harganya cuma Rp75.000, it's definitely worth buying sih. Dan local brands. Ini kemarin gue beli di Tokopedia, di toko Gamalman. Jadi seperti yang gue bilang di video gue sebelumnya, di Gamalman ini gue menemukan banyak banget produk-produk dari berbagai brand gitu kan. Dan kemarin gue udah beli face scrap Ustra sama face moisturizer dari Haume. Nah, pas gue belanja-belanja kemarin tuh, gue lihat ada beberapa parfum juga gitu. Gue sekalian beli lah gitu, karena di Gamalman ini tuh kayak one-stop shopping platform gitu lah. Buat kalian yang pengen cari berbagai produk gitu ya, dari berbagai brand. Jadi kalian nggak perlu pindah-pindah toko gitu loh, cukup satu toko. Kalian bisa nyari banyak produk yang udah dikurasi, yang memang on-demand, popular, dan best-selling produk dari berbagai brand. Overall, gue kasih 8 dari 10 untuk Calf yang Revered Oot ini. Karena wanginya yang unik banget, longevity-nya yang tahan banget, dan juga harganya yang cuma Rp75.000. I mean, it's an easy yes for this. By the way, kelupaan gue juga suka banget sama packaging-nya, Calf Lid deh. Sangat travel-friendly gitu kan, jadi bisa dibawa-bawa kemana-mana gitu. I think ini bisa dimasukin pocket juga sih kalau lo mau bawa gitu ya. Terus kayak doff gitu kan, jadi cakep elegan gitu. Nah, parfum kedua yang mau gue review adalah, gue awalnya bacain HMNS, ternyata gue baru tau, ternyata humans. Jadi ini tuh katanya produk pertama dari humans, dan best-selling-nya mereka gitu. Sama ada juga yang sering gue liat di review orang tuh yang orgasm, yang varian orgasm, kalau ini tuh variannya alpha ya. Dan ini tuh emang, tau gue ini memang buat cowok, tapi setelah gue coba kemarin, wanginya tuh sangat bisa buat cewek gitu. Beda dengan Calf yang Revered Oot tadi, ini tuh lebih ringan dan fresh gitu. Dia definitely ada citrus-nya. Yes, definitely ada citrus-nya. Dan dia very lemony gitu loh. Bau citrus-nya tuh agak kenceng di awal gitu. Jadi kalau pertama disemprot tuh nyegrak gitu. Tapi masih nyegrak-nya tuh nggak yang bikin pusing gitu ya. Jadi masih nyaman dicium gitu. Gue juga baca parfum humans yang versi alpha ini punya kandungan grass dan green tea gitu. Jadi memang very light, fresh, dan manis gitu. Menurut gue ini baunya agak ada mirip-miripnya dengan Dolce Gabbana yang light blue. Jadi kalau kalian pernah cium bau light bluenya Dolce Gabbana, dia tuh agak mirip-mirip sama ini. Tapi menurut gue ini lebih unik sih. Lebih apa ya. Ya lebih unik. Terus gue agak bingung tau nggak sih menjelaskan wangi-wangi. Untuk kayak kenapa gue bikin video ini. Untuk longevity-nya sendiri, alpha dari humans ini menurut gue nggak gitu tahan lama. Karena considering dia EDP gitu ya. Udah parfum jadi harusnya lebih tahan lama gitu. Tapi kemarin gue pake keluar, dia wanginya around 3-4 jam gitu pas gue coba outdoor. Jadi lo harus reapply sih menurut gue ya. Selain itu yang gue suka banget dari parfum lokal ini adalah packaging-nya. Very simple tapi elegan gitu loh. Dan mereka tuh sangat memperhatikan detail. Bahkan ditutupnya ada apa namanya? Tulisan humans-nya juga, logonya humans-nya juga gitu. Kalau ini gue bayanginnya bisa dipake buat siang hari dan malam hari gitu ya. Buat aktivitas outdoor juga masih sangat nyaman. Karena wanginya light and fresh gitu kan. Jadi kalau campur keringat, anting masih aman lah. Nggak akan baunya aneh-aneh gitu. Nah kalau gue bayanginnya cowok yang pake parfum ini tuh pake kemeja putih gitu ya. Atau pake kemeja hitam, pake jeans, pake sneakers, nongkrong di kafe gitu. Analogi gue tuh masuk akal nggak sih? Tapi ya I hope you get a sense of what I'm saying. Tapi ya gitu deh. Soalnya dia fresh dan ringan gitu loh. Jadi kayak buat orang kongkok di kafe gitu yang cowok-cowok santai gitu, casual gitu. Cocok banget sih. Kemarin gue beli ini harganya Rp 299.000 di gampang-gampang juga. Kalau gue bisa kasih nilai, gue kasih nilai ini 8,5 dari 10 gitu. Walaupun dia nggak gitu tahan lama gitu ya, nggak gitu setahan lama kafe tadi. Tapi menurut gue, gue lebih suka wanginya. Karena lebih manis dan lebih ringan. Dan menurut gue untuk parfum lokal dengan kualitas seperti ini tuh, ini sama sekali nggak mahal sih. Kalau yang dibandingin sama kafe tadi yang Rp 75.000 ya. Karena kafe tadi tuh cuma 35 ml, sementara ini 100 ml gitu. Jadi ya beda lah dari sisi size juga beda. Nah parfum terakhir yang akan gue review hari ini adalah Mexicola dari Onyx. Secara umum tuh ini wanginya manis banget gitu ya. Very fruity and floral gitu. Jadi kalau kalian pecinta parfum manis, lo pasti akan suka banget sama ini gitu. Again, gue juga pecinta parfum manis gitu ya. Jadi gue nggak akan bisa nolak kalau dikasih parfum semanis ini. Eh walaupun gue bilang manis, dia nggak bukan yang manis bikin enak dan bikin pusing gitu ya. Nggak sama sekali. Jadi dia manis tapi masih bearable dan masih apa ya, masih enak dicium gitu. Masih nyaman dicium. Pertama kali disemprot, bau yang keluar tuh pineapple sama apple gitu. Jadi kebayang nggak, fruity banget. Tapi kalau gue cium dari sini, I believe ini ada kayak kelapanya gitu deh. Sebenernya bawahnya mirip-mirip ada kelapa gitu. Dan yang gue suka banget, semprotannya tuh halus banget. Kayaknya sih, gue nggak tau deh. Kamera gue bal-bal soalnya. Tuh, sama, sama. Yah, kena laptop gue. Ih, gue campur lagi sama yang ini. Bener sih, apple sama pineapple-nya berasa banget. Tapi menurut gue ada-ada kelapanya juga sih. Karena kalau gue pertama cium tuh, ada kelapanya dia tuh nggak ada ininya sih di sini. Nggak ada penjelasan di packaging-nya. Dan nggak ada tulisan berapa mili. Oh, ada yang 50 mili. Belum baca, ada komentar. Netizen, netizen gue. Nah, setelah wangi pineapple, kelapa, sama apple-nya keluar, lama-lama tuh ada rasa vanilla, eh, wangi, rasa. Permen kali ya. Ada wangi vanilla sama maskinya dikit gitu. Jadi, nggak, it's not all sweet. Jadi, agak ada rasa maskinya. Why, why do I keep saying rasa? Ada wangi maskinya juga gitu. Ini longevity-nya ketahanannya kemarin 4-5 jam. Dan ini tuh, gue nggak tau ini EDP. It's EDP. Harganya kemarin gue beli di Gamalmen, 149 ribu kalau nggak salah. Overall, gue kasih ini 9,5 dari 10. And if you want me to compare, I would choose Mexicola sih dari ketiga parfum yang tadi gitu. Karena, just because it's lebih manis dari yang lainnya aja sih. Karena gue emang sangat suka parfum manis gitu. Nah, menurut gue ini cocoknya lo pake buat special occasions gitu. It's either buat kondangan, buat pacaran gitu ya, atau ke formal events gitu ya. Lebih-lebih masuk sih ini. Soalnya itu wanginya mahal gitu ya. Kalau sehari-hari tuh kayaknya terlalu fancy lo baunya gitu loh. Jadi, kesimpulannya kalau lo mau cari parfum-parfum yang lo pake buat sehari-hari, gue akan nyaranin untuk pake humans. Sementara kalau mau event-event spesial gitu ya, kondangan, wedding, atau pacaran, lo bisa pake Mexicola gitu. Kalau lo spesifik acara yang buat malam, formal event juga, lo bisa pake yang kaf. Sebenernya gue masih ada beberapa parfum lokal, tapi gue akan bikin reviewnya di video yang lain. Tapi definitely you can explore banyak parfum lokal yang enak banget baunya gitu ya. lo gak perlu harus selalu beli parfum yang global brands yang terkenal gitu. You can definitely explore local brands yang memang kualitasnya dan wanginya udah gak kalah gitu. Ayo guys, kita harus support local brands, oke. Jadi kalau ada local brands, semua itu fashion, parfums, patu, or whatever. Kalau sesuai dengan taste lo dan budget lo, why not, right? Nah, karena udah malam, seperti biasa, ritual setiap malam gue pake parfum gitu. Padahal gue udah bau semua parfum sih sebenernya. Semoga gue gak puyeng kayak nyampur-nyampur parfum gini. Tapi kayak... Tonight is for humans. Semerbak. Semerbak. So, segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Stay safe and I'll see you in the next video. Bye!